Rincang Karifma, belasan perantau yang terlanjur mudik atau telah tiba di Boyolali dilakukan tes web antigen di Posko Eksitol Boyolali oleh petugas gabungan Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali dan Dinas Berhubungan pada selasa sore 4 Mei 2021. Hal ini dilakukan karena hasil pemeriksaan petugas yang dilakukan di Eksitol tersebut, belasan pemudik diketahui tak membawa surat keterangan bebas COVID. Selain memeriksa kesehatan pemudik, petugas juga memutarbalikkan 3 bus besar dari arah Jakarta setelah menurunkan penumpang di Eksitol Boyolali. Seluruh penumpang dan pengemudi dari arah Jakarta maupun Surabaya dilakukan pemeriksaan surat bebas COVID. Kegiatan ini dipimpin Wakapolres Boyolali Kompol Afrian Satya Permadi didampingi kasat lantas AKP Yulia Anggraini. Di setelah kegiatan tersebut, Wakapolres mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan yang masuk ke wilayah hukum Polres Boyolali melalui Eksitol. Di tempat ini, pemudik yang terlanjur pulang karena belum dilarang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Karena hingga saat ini, pemerintah masih terus berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikut dikatakan Wakapolres Boyolali Kompol Afrian Satya Permadi. Ada kendaraan yang masuk ke wilayah hukum Boyolali, tepatnya di Eksitol. Jadi, di sini kita memeriksa kepada pengendara ataupun masyarakat yang kembali, khususnya ke Boyolali. Dan sisanya, Alhamdulillah tadi ada sekitar 12. Alhamdulillah, semuanya negatif. Hasil pemeriksaan sebab antikiannya. Wakapolres menghimpu masyarakat perantau agar tidak pulang mudik lebih dahulu, kecuali perlu sekali. Karena pemerintah saat ini masih berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Demikian saya Haryanto, Karisma FM melaporkan.